Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 22 November 2020, berjudul Dosa-dosa Babel akan dinyatakan. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 51 ayat 47. Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu. Pena Inspirasi menjelaskan nubuatan peristiwa atas dosa apa saja yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dosa-dosa Babel akan dinyatakan dalam pertentangan besar ini adalah sebagai berikut. Pertama, dosa yang jelas-jelas dinyatakan adalah ada banyak orang mengadakan persahabatan dengan dunia yang telah merusakkan imannya dan mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Alkitab yang begitu sederhana dan jelas. Dosa besar yang ditimpakan kepada Babylon adalah bahwa ia telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Cawan kemabukan yang diberikan kepada dunia ini melambangkan ajaran-ajaran palsu yang diterimanya sebagai akibat dari hubungan gelapnya dengan para pembesar dunia. Persahabatan dengan dunia telah merusakkan imannya dan pada gilirannya ia menyebarkan pengaruh kerusakan iman dan kebejatan kepada dunia oleh mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Alkitab yang begitu sederhana dan jelas. Kedua, dosa yang jelas-jelas dinyatakan adalah kompromi yang disukai oleh orang-orang dunia dengan mengatakan bahwa ajaran atau doktrin mereka itu berasal dari Alkitab. Namun dalam prakteknya, ajaran dan teori itu bertentangan dan terbagi-bagi menjadi banyak sekte. Banyak gereja-gereja protestan mengikuti teladan hubungan jahat Roma dengan raja-raja dunia, gereja-gereja negara oleh hubungan mereka dengan pemerintah dan denominasi-denominasi lain oleh usaha-usaha agar disukai dunia. Dan istilah Babylon, yang berarti kekacauan, dapat dikaitkan dengan badan-badan ini yang semua mengaku mengambil ajaran atau doktrinnya dari Alkitab namun terbagi-bagi menjadi banyak sekte dengan ajaran dan teori yang bertentangan. Ketiga, dosa yang jelas-jelas dinyatakan adalah banyak orang Kristen akan menerima ajaran spiritualisme dan menghapus pembatasan-pembatasan yang dikenakan kepada hati manusia duniawi sehingga pengaruh ajaran-ajaran setan sangat terasa di dalam gereja. Kristus dianggap tidak ada melalui penghinaan yang dilancarkan terhadap firmannya dan umatnya sementara ajaran-ajaran spiritualisme diterima oleh gereja-gereja. Pembatasan-pembatasan yang dikenakan kepada hati duniawi manusia itu dihapuskan dan pengakuan agama menjadi seperti jubah yang menyembunyikan kejahatan yang paling keji. Kepercayaan kepada manifestasi spiritual membuka pintu kepada roh-roh yang menggoda dan ajaran-ajaran setan. Dan dengan demikian, pengaruh malaikat-malaikat setan akan terasa di dalam gereja. Keempat, dosa yang jelas-jelas dinyatakan adalah banyak orang Kristen yang akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan gereja dengan cara memelihara hari sabat palsu dan orang-orang yang menolak menyesuaikan diri dengan hari sabat palsu akan dikenakan hukuman sipil. Kuasa-kuasa duniawi yang disatukan melawan perintah-perintah Allah akan memutuskan bahwa bayi kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan gereja dengan cara memelihara hari sabat palsu. Semua yang menolak menyesuaikan diri akan dikenakan hukuman sipil dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka pantas dihukum mati. Sebaliknya, hukum Allah yang memerintahkan hari perhentian, pencipta menuntut penurutan dan mengancam dengan murka Allah bagi semua yang melanggar ajaran-ajaran hukum itu. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.